Polsek Tanjung Duren laksanakan press release tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang tersangka di bawah umur. Aksi keduanya terjadi saat korban melintas di jalan Tanjung Duren. Tiba-tiba keduanya memepet korban sambil mengacungkan senjata tajam. Menurut Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe, pada saat itu di TKP korban merasa ketakutan karena melihat ada empat unit kendaraan dan delapan orang geng motor. Secara spontan korban berlari meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri. Dari kejadian tersebut petugas polisi berhasil mengamankan satu unit kendaraan bermotor serta satu unit senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Meski masih di bawah umur, keduanya dikenakan undang-undang pra-praadilan anak-anak dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, memeriksa daripada pelaku ini, ternyata pelaku ini masih di bawah umur. Satu 16 tahun, R.F. dengan R.S. 17 tahun. Untuk pelaku ini kita, karena mereka di bawah umur, kita kenakan untuk undang-undang sistem peradilan pidana anak-anak dengan acaman hukumnya maksimal 12 tahun. Dan juga pesan dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Eki Aryani SIKMA untuk wilayah Jakarta Barat harus bersih dari premanisme dan kejahatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.